Bukur keningbang dan slip gaji dapat dipalsukan. Pemalsuan dilakukan dengan cara yang sangat mudah. Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya nomor 79 memang dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen. Di pasar ini terdapat sederetan kios jasa pengetikan komputer yang nyaris tidak pernah sepi. Di pasar inilah tim Telisik membuat buku rekening palsu dan slip gaji palsu. Selain buku rekening dan slip gaji palsu, di pasar tersebut juga dapat dibuat kartu tanda penduduk, surat izin usaha perdagangan siup, dan dokumen lainnya. Pemesanan hingga pembuatan dokumen palsu dilakukan dengan hati-hati. Praktek pemalsuan seperti ini sebenarnya sudah diketahui polisi. Cara lain mendapat dokumen palsu dilakukan melalui jaringan internet. Dalam iklan di internet, dokumen yang dapat dibuat antara lain, KTP, surat izin usaha perdagangan atau siup, surat nikah, rekening tabungan, dan slip gaji. Rita, seorang pemesan buku tabungan palsu, mengaku bisa memesan buku tabungan palsu yang bersifat online. Online artinya, rekening tersebut benar bisa dicek di bank yang bersangkutan. Kedutaan itu bisa mengecek via online gitu. Banknya apa aja? Yang saya tahu sih, saya kan tanya ke orangnya. Dia bilang, banknya bisa BCA, mandiri, BNI. Saya pribadi saya pakai BCA, karena saya pikir BCA banyak digunakan sama orang di sini gitu. Penjelasan orang itu bilang, karena dia bekerja sama sama orang dalam di pihak banknya sendiri. Ceritain dong proses? Awalnya saya kan dapat nomor telepon dia dari teman saya. Terus saya telepon dia, dia bilang kalau memang saya serius, saya ketemuan itu harus bawa uang DP. Di negeri ini, hampir tidak ada dokumen yang tidak bisa dipalsukan. Aparat kepolisian bahkan pernah mengungkap kasus pemalsuan kartu kredit. Polisi mengungkap kasus pemalsuan kartu kredit saat mengerbek pesta narkoba di sebuah apartemen di Jakarta Barat. Saat digerbek, polisi menyita tiga koper berisi kartu kredit palsu dari 31 bank, 131 mesin gesek kartu kredit, tiga mesin cetak kartu kredit, 87 KTP, dan empat paskor palsu. Pengamat perbankan, Elvin Masyasiah menyatakan, pemalsuan dokumen perbankan merupakan kejahatan yang serius, sebab jumlah dana yang dipalsukan bisa mencapai angka miliaran rupiah. Iya, karena memang tentu harus ada korban. Dan korban itu yang melaporkan. Dalam hal ini, kalau bank merasa dirugikan, harusnya bank melaporkan kepada pihak kepolisian. Iya, masalahnya kan begini. Bagi perbankan, tak kala ada pembobolan oleh pihak-pihak tertentu, kalau dilaporkan kepada polisi juga bisa menjatuhkan reputasi bank bersangkutan. Tetapi menurut hemat saya, akan jauh lebih baik untuk mencegah ini di kemudian hari, ketimbang membiarkan hal ini berlangsung terus-menerus dengan tidak melaporkannya pada polisi. Kartu identitas, palsu. Buku rekening, palsu. Slip gaji, palsu. Kartu kredit, palsu. Ijazah, palsu. Surat perusahaan, palsu. Uang, palsu. Apalagi yang tidak ada di negeri palsu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!